Halo guys, alam videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam rahayu. Kesempatan ini Pak Yud dari Sideflow ingin membagi pengalaman dengan Anda semua tentang penarikan akar kuadrat dari suatu bilangan. Ini sangat sering sekali digunakan oleh karena itu yang paling populer di antara pangkat-pangkat akar yang lain. Nah, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, apabila Anda suka, silakan subscribe, like, dan beri komentar. Karena ini sifatnya adalah tutorial atau pendidikan, pendidikan matematika, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Ya, jadi sekali lagi, mari kita tonton supaya kita bisa membagikan kepada anak-anak kita kalau kita sebagai orang tua. Dan untuk anak-anak akan lebih paham lagi bagaimana caranya melarik akar pangkat 2 atau akar kuadrat atau sering disebut dengan akar saja dari sebuah bilangan. Ya, kita mulai. Kita akan mencari akar dari bilangan 576. Nah, di sini berapakah akar dari 576? Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengambil 2 dikit-2 dikit dari belakang, dari sini. 6, 7, stop. Nah, yang akan kita olah lebih dahulu adalah bilangan 5-nya ini. Di sini, dicari bilangan yang sama, yang hasil kalinya, ini satu lagi, itu tidak lebih dari 5. Bilangan itu adalah 2. Jadi, 2 kali 2 adalah 4. Nah, itu sudah paling dekat dengan 5. Sekarang, 2 ini kita pindahkan ke sini sebagai nanti hasil. Nah, kemudian sekarang, 5 ini dikurangi dengan 4. Satu. Setelah itu, kita turunkan sekaligus. Ini, 2 dikit ini. Ya, diturunkan. 7, 6. Sehingga sekarang ada bilangan 176. Langkah berikut adalah, bilangan 2 ini, kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2. Di sini akan didapat 4, kan? 4 kali, 2 kali 2 adalah 4. Kemudian, kita lanjutkan seperti begini. Kita cari, bilangan ini, dengan bilangan ini, ini harus 2 bilangan yang sama. 2 bilangan yang sama, yang kalau nanti 40 sekian, 40 sekian, hasilnya mendekati, atau syukur bisa sama, dengan 176. Nah, sekarang, 2 bilangan yang sama, yang angka satuannya 6, itu diantaranya adalah 4. Karena 4 kali 4, 16, kan? Jadi, 6-nya sama. Nah, sekarang, kita lanjutkan. Kita coba dengan 4. Jadi, 44. Di sini juga 4. Kemudian, kita kalikan, 44 kali 4, kebetulan pas 176. Kemudian, kalau kita kurangi, 176, 176 ini adalah 0. Kemudian, 4 tadi, bilangan yang kita temukan tadi, kita pindahkan ke sini. Artinya apa? Artinya, akar dari 576 itu, adalah 24. Nah, gitu ya. Mudah bukan? Ya. Nah, sekarang, silahkan di cek, apakah betul, 24 kuadrat itu adalah 576. Ya. Kita lanjutkan. Soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah bilangan 15.129. 15.129. Nah, bilangan itu adalah 15.129. Ini akan kita cari berapakah akar dari 15.129. Seperti tadi, kita ambil. 2 digit, 2 digit dari belakang. 2, 9, 2, beri tanda. Ini hanya tanda saja. 1 dengan 5, titik lagi. Nah, ini pun hanya tanda saja. Mudah kan? Nah, sesudah itu, yang kita olah adalah ini. Bilangan 1 ini yang paling depan. Bilangan 1. Sekarang, cari 2 bilangan yang sama, yang kalau dikalikan, itu 1. ya, bilangan 1 kan? Ya, begitu. 1 kali 1 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. Kemudian, kita kurangi. 1 kali 1, dikurangi 1 itu 0. Nah, 1 ini, kita naikkan, sebagai hasil, nantinya. Ya, sebagai hasil. 1 kali 1, eh, 1 dikurangi 1 itu 0. Kemudian, yang berikutnya, kita turunkan sekaligus, 2 digit ini. 50, 50, 50, 1. Kemudian, 1 ini, kita kalikan 2. 1 kali 2, adalah 2. Seperti tadi, 2 titik, kali titik, sama dengan, paling banyak, harus 51. kalau 1, kali 1, artinya, 21 kali 1, hanya 21. Kita cari yang lebih dekat. Gitu ya. 2, 22, kali 2, itu 44. Nah, makin dekat kan? Iya. Kita coba yang lain, kalau 3, 23, kali 3, itu sudah 60, lebih. Berarti, di atas ini, oleh karena itu, yang di bawahnya, tadi adalah 2. Kita coba 2 di sini, dan ini, 22 kali 2, itu 44. Iya, betul. Terus, 2 ini, kita naikkan ke atas. sebagai hasil nantinya. Sesudah itu, kita kurangi, 51 dikurangi 4. 51 dikurangi 4, itu, 7. Iya kan? 7. Sekarang, kita turunkan lagi ini, sekaligus seperti tadi, itu 2 digit. menjadi, di bilangan ini, ada 29-nya, bilangan sekarang, menjadi 729. Kemudian, 12 ini, kita kalikan 2. Kita kalikan 2, menjadi 24. 4. Nah, 24 titik, kali titik, sama dengan, ya. Nah, sekarang, 24 titik, titik, kali titik, ini titik ini pun, harus bilangan yang sama. Harus bilangan yang sama. Ya. Sekarang, 2 bilangan yang sama, yang hasil kalinya 9, diantaranya adalah berapa? 3. Iya kan? Karena 3, kalau 3, 3 kali 3, itu belakangnya 9. Ada yang lain juga, misalnya 7. 7 kali 7, juga 49. Digit terakhirnya juga 9. Nah, sekarang kita coba dengan 3. Sekarang, kalau ini diisi 3, ini juga diisi 3, kita kalikan, 243 kali 3. 243 kali 3, kebetulan pas sekali 729. Kalau sudah itu, kita kurangi. Ini 0. Habis sudah ya. Nah, kemudian, 3-nya ini, kita naikkan ke atas, sebagai hasil. Nah, sebagai hasil. Jadi, kalau begitu, akar dari 15.129 adalah 123. Mudah kan? Ya, jadi, itulah, cara penarikan akar, penarikan akar pangkat 2, dari sebuah bilangan. Semoga bermanfaat, dan silahkan mencoba. Kemudian, untuk ceknya, silahkan dicek, apakah betul, 123 dikuadratkan itu adalah 15.129. Semoga, berhasil. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.